Assalamualaikum selamat datang kembali di channel kami, Doai News. Untuk mendapatkan berita akurat, terupdate dan terpercaya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, agar channel kami dapat lebih maju. Duel maut terjadi di belakang areal parkir sebuah mal di kawasan Jalan Tua Patinaya, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Ibe Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022, pagi. Kejadian ini membuat warga sekitar menjadi heboh dan berhamburan keluar rumahnya masing-masing. Informasi yang dihimpun sripoku.com, duel maut ini terjadi antara dua pria duga karena berebutan soal parkiran di lokasi TKP, tempat kejadian perkara. Diketahui kedua pria itu yakni Ferry Datuk dan Rustam. Akibat duel maut itu, Ferry harus dilarikan ke RS Caritas Palembang karena tangannya nyaris putus. Sedangkan Rustam selesai kejadian langsung melarikan diri meninggalkan korban di TKP. Ketika ditemui di lokasi, Erna yang merupakan RT-32 mengatakan dia tak mengetahui persis kejadian tersebut. Namun setelah ada warga yang melapor barulah ia keluar dan mendatangi TKP, ternyata benar kata warga sekitar. Adanya kejadian itu. Dari keterangan warga memang benar adanya kejadian itu. Persitiwa duel itu terjadi diduga akibat rebutan lahan parkir dan salah satu pria bernama Rustam merupakan warga saya, katanya sambil mengatakan yang bersangkutan sudah kabur berdasarkan informasi warga. Personel unit pidum dan tekap 134 Polrestabes Palembang yang mengetahui adanya kejadian ini langsung melakukan penggerebekan ke rumah pelaku. Namun disayangkan saat dilakukan penggerebekan rumah pelaku pun sudah kosong dan digembok dari luar. Petugas menemukan barang bukti berupa celurit yang diduga digunakan saat duel terjadi. Kasat Restrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi membenarkan adanya kejadian itu. Namun untuk motifnya masih didalami soal apa. Kita sudah mendatangi untuk meminta keterangan saksi-saksi di lapangan dan menggerebek rumah pelaku. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran, Tegastri. Cukup sekian informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.